hai 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 Waalaikumsalam, Pak Tris. Sehat? Alhamdulillah. Nyenangkan sehat. Senang aku. Gak Pak Tris. Angis itu nipun. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 pengantar pada kuliah muhim ini karena Pak Dekan baru sakit, sehingga kita doakan bersama semoga Pak Dekan segera pulih dari sakit Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kuliah muhim pada hari ini mengambil tema yang cukup seksi cukup menarik, yaitu peran metabolit sekunder untuk meningkatkan kinerja mikrobia dan sektornak seperti kita ketahui metabolit sekunder dalam tanaman itu suangat banyak dan kalau tidak salah ini kalau tidak salah merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri dari tanaman sehingga sebetulnya dia adalah merupakan sesuatu yang kemudian dari karunia ilahi untuk bisa mempertahankan diri dari serangan apapun tapi itu kemudian menjadikan berkah bagi yang lain tentunya peran ini kemudian memberikan dampak yang cukup bagus bukan efek yang cukup bagus bagi mikroorganisme yang itu kemudian akan berdampak cukup bagus dari proses degradasi nutrien dalam tubuh ternak nah tentunya tema pada bagian ini ini bisa kita jadikan apa namanya pembelajaran bersama karena tentunya kalau kita lihat banyak tanaman terutama legum itu mengandung metabolit sekunder ini masih banyak yang benar masih banyak yang bisa kita gali masih banyak yang perlu kita apa namanya kita cari yang kemudian akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dari tenak luka Indonesia kenapa? karena seperti yang kita tahu bersama bahwa pemeliharaan tenak luka Indonesia tidak lepas dari peran mikroorganisme dan ini adalah merupakan satu mekanisme manipulasi kondisi dalam rumen untuk meningkatkan produktivitas salah satunya adalah dari metabolit yang ada di dalam tanaman mungkin masih banyak lagi yang bisa kita gali dari situ karena rahasia di dalam rumen itu masih cukup banyak masih cukup kira-kira wah luar biasa untuk menangkir kita gali bersama untuk menghasilkan ya tentunya kalau kita sebagai dosen masih banyak yang bisa kita jadikan jurnal kalau kita sebagai dosen karena apapun tuntutan kita demikian demikian juga dengan teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 itu adalah merupakan suatu apa namanya suatu kajian yang masih masih banyak sekali dan kemudian karena masih menjadi misteri bersama sehingga saya kira kuliah pada pager ini itu merupakan suatu apa namanya bekal bagi teman-teman mahasiswa S2, S3, S1 dan juga teman-teman dosen monggo ini jadikan suatu sentilan suatu apa yang namanya suatu motivasi untuk bisa kemudian menggali informasi yang sebatanya sehingga kemudian kita akan bermanfaat bagi kita semua tentunya saya berharap dari kuliah umum ini teman-teman baik dosen maupun mahasiswa bisa apa namanya meningkatkan keinginan meningkatkan apa namanya apa ya namanya motivasinya untuk meneliti lebih panjang rahasia-rahasia yang ada di dalam tubuh ternak ruminansia ini yang terutama bergadilan dengan mikroorganisme rumen saya kira demikian yang bisa saya sampaikan keberapaan saya tadi semua bisa kemudian meningkatkan motivasi untuk meneliti meningkatkan motivasi untuk kembali mencari dan seterusnya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sri Suharti dan kepada sekena panitia yang sudah mengaksudkan acara ini dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan atas sejen baik sekalian maka kuliah dosen tamu dengan tema metabolis generasi tanaman untuk meningkatkan penerjah mikrobia rumen dan produk tas ternak dengan ini saya nyatakan resmi dibuka terima kasih mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan akhir-akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter Limbang yang telah terkenan membuka acara pada pagi hari ini Bapak Ibu memasuki inti acara selanjutnya acara kuliah dosen kamu akan dipandu oleh dokter insinyur Anies Mugdiani MSI sebelum saya serahkan terlebih dahulu akan saya bacakan CV singkat dari dokter Anies Mugdiani dokter Anies Mugdiani merupakan dosen di fakultas perkenangan dan pertanian Universitas di Ponegoro beliau lahir di Surakarta pada tanggal 12 Mei 1962 dan beliau mengenyam pendidikan S1 di fakultas perkenangan Universitas di Ponegoro dengan tahun kelulusan 1988 kemudian beliau menempuh pendidikan master di sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Dogor dan lulus pada tahun 1994 selanjutnya dokter Anies Mugdiani ini menampu pendidikan dokter di sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Dogor dan menyelesaikan pendidikan dokternya pada tahun 2002 beliau aktif dalam kegiatan di fakultas dan saat ini beliau dipercaya untuk menjabat sebagai ketua program studi Magister Ilmu Pernak di fakultas Pertanian dan Pertanian Universitas di Ponegoro demikian CV singkat dari dokter Anies Mugdiani baik memasuki acara inti selanjutnya kepada dokter Anies Mugdiani waktu dan layar saya selamat terima kasih yang saya hormati Ibu dosen tamu Dokter Serisu HDS TBMSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Mohon maaf Pak Ibu kita tunggu sebentar karena ada sedikit kesalahan terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang terhormat Ibu Dokter Serisu Harti SPT MSI Ibu Ketua Departemen Peternakan Dokter Serisu Masri STT MP Bapak Ibu dosen dilukungkan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undi Kemudian juga para mahasiswa yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai agenda pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kuliah dosen tamu dengan topik metabolit sekunder tanaman untuk meningkatkan kinerja mikrobarumen dan produktivitas ternak Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diselenggarakan Prodi S2 Magister Ilmu Ternak namun berbeda dengan tahun sebelumnya dimana biasanya kuliah dilaksanakan di ruangan dan diikuti mahasiswa di lingkungan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undi namun karena saat ini kita dalam suasana pandemi dimana kuliah dilakukan secara virtual maka berdasarkan permintaan beberapa kolega kuliah dosen tamu kali ini kita buka juga untuk dosen dan mahasiswa di luar undipnya jadi untuk itu saya ucapkan selamat bergabung semoga acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi Bapak Ibu dan mahasiswa semua baik sebelum kuliah kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan biodata Ibu dosen pamuk kita beliau bernama lengkap Dr. Sri Suharti SPT MSI lahir di Wonogiri pada tanggal 12 Oktober 1974 pada saat ini beliau menjadi dosen di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor Pendidikan S1 S2 dan S3 ditempuh di IPB jadi IPB minded kemudian pengalaman manajerial beliau ini cukup sangat menarik pada saat ini menjadi Associate Chief Editor Jurnal Internasional Media Pertanakan atau yang kita kenal dengan Tasya Tropical Animal Science Journal kemudian beliau juga saat ini menduduki sebagai Ketua Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanakan IPB pengalaman publikasi beliau pada tahun 2020 ini ada empat jurnal empat artikel di jurnal internasional antara lain Tropical Animal Science Journal Leverstock and Animal Research Iranian Journal and Animal Science dan sebagainya kemudian pada tahun 2019 ini ada tujuh artikel jurnal kemudian tahun 2018 itu ada lima kemudian semuanya bertema tentang metabolik sekunder oleh karena itu kami minta untuk men-sharing ilmunya tentang metabolik sekunder yang telah di-publish di jurnal-jurnal yang ada begitu baik demikian biodata dosen tamu kita untuk selanjutnya monggo saya persilahkan kepada ibu dokter Sri Suharti waktunya kurang lebih satu jam ibu untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab nanti monggo silahkan waktunya saya hatakan baik maturnuan ibu anis atas kesempatannya yang terhormat wakil dikan satu fakultas peternakan dan pertanian undip bapak dokter limbang kemudian ketua departemen peternakan ibu dokter Sri Sumarsi ketua program studi magister S2 peternakan ibu dokter anis muktiani bapak ibu kolega dosen di fakultas peternakan dan pertanian undip dan juga adik-adik mahasiswa semuanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini terima kasih banyak atas kesempatan dan undangan yang disampaikan oleh ibu anis kepada saya untuk sharing tentang pengalaman dan juga hasil penelitian kami terkait metak tulit sekunder untuk meningkatkan kinerja mikropa rumen dan produktivitas ternak tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Dekan satu bahwa dunia rumen itu luar biasa tidak ada habis-habisnya untuk kita kaji begitu juga dengan metabolit sekunder tanaman itu juga sangat menarik sekali sehingga begitu kita menelit di satu tanaman itu efeknya bisa berbeda dengan tanaman yang lain jadi itu luar biasa menarik untuk mengkaji dan tidak ada habis-habisnya untuk menggali tentang metabolit sekunder tanaman ini sebelumnya ini mungkin saya mengenal Bu Anies itu sewaktu saya masih mahasiswa S1 sebenarnya itu ketika beliau sedang studi S3 di IPB ya Bu ya sepertinya Bu Anies terlupa waktu itu sehingga ketika bertokemu kembali baru bahwa itu saya itu adalah dulu mahasiswa S1 jadi Bu Anies itu seperti kakak saya gitu ya baik terima kasih nah mungkin ini saya izin share materi terlebih dahulu nanti baru kita lanjutkan dengan diskusi sudah terlihat ya Bapak Ibu Sambon 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 ya baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya hari ini saya akan sharing sebenarnya lebih banyak sharing mungkin bukan mengajari tentang metabolit sekunder tanaman untuk meningkatkan kinerja mikrobarumen dan produktivitas ternak ini saya sendiri tadi sudah diperkenalkan Sri Suharti dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Papet IPB jadi senyawa sekunder tanaman ini memang akhir-akhir ini menjadi concern para peneliti sebagai alternatif feed additive yang aman untuk ternak kita tahu bahwa selama ini mungkin untuk mestimulasi pertumbuhan ternak ini lebih banyak mengandalkan chemical additive yang itu mempunyai dampak seperti residu yang juga kurang aman untuk produk ternak begitu juga dengan penggunaan antibiotik sebagai sumber-sumber sebagai bahan antimikroba untuk meningkatkan kesehatan ternak ini juga sekarang sudah mulai dilarang sehingga kita harus mulai mencari alternatif bahan-bahan yang bisa menggantikan baik itu sebagai antimikroba maupun sebagai feed additive untuk memodulasi performa ternak nah sebenarnya senyawa sekunder tanaman ini sering terlihat dikenal dengan istilah fitokimia nah fitokimia ini sebenarnya senyawa non-nutritif jadi bukan komponen nutrien dari tanaman makanya disebut secara sebagai senyawa sekunder dari proses metabolisme di tanaman itu sendiri dan senyawa sekunder ini sebenarnya secara alami memang ada pada tanaman yang fungsinya untuk sebagai pertahanan tanaman itu sendiri makanya biasanya tanaman itu semakin apa namanya tumbuh di alam yang dia terpotensi terinfeksi serangga kemudian herbivora yang lain itu tinggi biasanya senyawa sekundernya itu juga semakin tinggi seperti ada tanaman juga sidigira itu di tumbuhnya itu di padang pasir yang panas dan sebagainya mungkin semakin tinggi potensi serangan dari serangga maupun herbivora yang lain sehingga itu kandungan saponinya itu juga sangat tinggi begitu ya nah begitu juga nanti banyak sekali akan kita temukan tanaman-tanaman lain seperti tadi disampaikan leguminosa itu banyak sekali mengandung senyawa sekunder tanaman nah ini adalah gambaran pembentukan senyawa sekunder tanaman yang ada pada taman mungkin kita tidak akan fokus ke sini tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa senyawa yang itu hasil dari metabolisme sekunder yang disebut tadi sebagai senyawa sekunder tanaman yang pertama ini adalah terpen jadi terpenoids kemudian juga ada phenolic compounds kemudian juga ada nitrogen containing secondary product jadi senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen ini juga merupakan senyawa sekunder yang ada pada tanaman nah kalau kita kelompokkan ada tiga grup utama senyawa sekunder tanaman yaitu kelompok terpenoids kemudian nitrogen atau sulfur containing secondary metabolites yaitu senyawa sekunder yang mengandung nitrogen atau sulfur kemudian juga phenolic compound senyawa-senyawa phenol terpen sendiri ini sebenarnya juga ada kelas-kelasnya ada monoterpen ada sesquiterpen ada diterpen triterpen dan politerpen sedangkan phenolic compounds ini yang kita kenal yang paling terkenal mungkin flavonoids kemudian juga tanin ini adalah senyawa-senyawa yang masuk kelompok phenolic compounds kemudian ada sulfur containing secondary metabolites yaitu senyawa sekunder yang mengandung sulfur seperti lektin tionin GSH dan sebagainya kemudian ada satu lagi yaitu nitrogen containing secondary metabolites senyawa sekunder yang mengandung nitrogen ini juga Bapak Ibu dan Adik Masya sudah akrab juga kita sering mengena alkaloid kemudian cyanogenik glukosahid yaitu senyawa-senyawa yang mengandung cyanogenik yang nanti akan dikonversi menjadi cyanida seperti pada singkong dan sebagainya itu termasuk juga sebagai senyawa sekunder tanaman dan juga ada non-protein aminoasid jadi asam amino yang bukan protein sebagai contoh misalnya nanti kita mengenal ada mimosin pada tanaman lamthoro itu juga termasuk non-protein aminoasid jadi mimosin itu strukturnya mirip dengan asam amino tirosin nah ini sedikit mengenalkan tentang terpenoid jadi basisnya adalah isoprene C5 kemudian tadi ada beberapa kelas ada hemiterpen monoterpen seskiterpen dan selanjutnya sampai politerpen ini tergantung pada atom karbonnya ini biasanya juga banyak terdapat pada bunga tanaman dan juga buah dengan karakteristik ini misalnya volatile pada suhu ruang kemudian juga lighter dan jadi apa namanya warnanya lebih terang dibanding air ini karakteristik dari terpenoid kemudian yang berikutnya ini adalah senyawa sekunder yang masuk kelompok tadi yang mengandung nitrogen atau sulfur misalnya ini alkaloid ini ada true alkaloid yang kita kenal misalnya seperti nikotin morfin itu juga senyawa sekunder tanaman kemudian ada protoalkaloid ini mengandung nitrogen kemudian juga berasal dari asam amino kemudian ada kelompok poliamin alkaloid peptide dan juga pseudo alkaloid ini kelompok-kelompok alkaloid kemudian yang berikutnya adalah yang masuk kelompok cyanogenic glucoside jadi yang ini merupakan precursor kalau itu kita melakukan misalnya pemotongan atau pengolahan ini akan dirilis menjadi HCN misalnya yang ada pada singkong ketika masih bentuk singkong atau daun singkong itu belum toksik karena masih berupa cyanogenic glucoside tetapi ketika sudah dikunyah oleh ternak itu yang dirilis adalah HCN nah itulah yang menyebabkan itu menjadi toksik ini biasanya di leguminosa juga banyak cyanogenic glucoside tadi ada gramine rosace dan juga legum jadi tanaman ini akan cepat sekali di break down dipecah menjadi senyawa yang toksik yaitu menjadi HCN atau H2S ini beberapa contoh tanaman yang tadi mengandung cyanogenic glucoside tadi nah yang berikutnya ini adalah non-protein aminoasid jadi senyawa yang mirip dengan apa namanya asam amino nah ini biasanya ini sebagai contoh ada carnavin dan juta acetidin yang ini juga sangat dekat atau mirip tadi dengan arginin dan juga prolin begitu juga tadi mimosin yang ada pada lam toro ini juga mirip mohon maaf ini asam amino tirosin nah kemudian yang berikutnya ini adalah senyawa fenolik jadi ini juga merupakan kelompok senyawa sekunder tanaman ada simple fenol kemudian ada polifenol kemudian polifenol ini ada kelompok flavonoid kemudian ada yang non-flavonol yaitu ada tanin selignan dan juga stilben ini kelompok-kelompok yang mungkin akrab dengan kita adalah tanin dimana nanti ada yang masuk kelompok hidrolisabel tanin dan juga kondens tanin karena ini nanti dampaknya akan berbeda antara yang hidrolisabel tanin dan juga kondens tanin kemudian yang berikutnya yang tadi simple fenol misalnya ada fenolic acid kemudian ada comarins fenolic acid ini ada hidroxy cinamic acid dan hidroxy benzoic acid jadi ini hanya sedikit mengenalkan saja kelompok-kelompok atau jenis-jenis senyawa spunder tanaman nah apa yang menjadi challenge di dalam produksi ruminansia jadi tantangan utama dalam produksi tenak ruminansia adalah ada tiga tuntutan yang pertama mereduksi biaya pakan kemudian improve jadi memperbaiki kualitas produk baik dari sisi kualitas kualitas dagingnya misalnya yang tinggi marbling atau tinggi asam lemak tidak jenuh dan sebagainya kemudian juga increase produksinya meningkatkan produksi nah karena adanya tuntutan jadi biasanya para peternak mengejar dulu yang menurunkan fit cost sehingga mereka mengeksploitasi bahan makanan yang unkonvensional tadi biasanya mengandalkan dari apa namanya tanaman-tanaman legum rumput dan sebagainya nah masalahnya adalah tadi problemnya ini mereka tanaman-tanaman legum dan yang lain ini biasanya mengandung anti-nutrisional faktor jadi senyawa-senyawa spuder tadi memang pada level tertentu ini justru menjadi anti-nutrisi karena biasanya dia akan menghambat proses degradasi pakan dan juga absorpsinya sehingga bahkan ada juga yang sifatnya toksik sehingga tadi menyebabkan efek yang merugikan untuk ternak nah apa efek yang merugikan dan yang menguntungkan dari senyawa anti-nutrien jadi sebenarnya ini anti-nutri faktor ini sebenarnya kadang-kadang dampaknya itu unpredictable jadi kita coba oh ternyata toksik atau tidak ini sebenarnya tadi kita kaji dulu senyawa sekundernya nah ini ada beberapa efek positif dari apa namanya senyawa sekunder tanaman tadi yang pertama adalah apa namanya menurunkan infeksi parasit kemudian yang kedua menurunkan degradasi protein sehingga protein itu nanti bisa menjadi bypass di rumen dan bisa langsung dimanfaatkan di post rumen atau pas carumen yaitu di usus halus kemudian juga menurunkan emisi metan dan juga kejadian blood nah sedangkan negatif efeknya jadi ada beberapa dampak yang negatif ini memang biasanya tanaman yang mengandung senyawa sekunder tadi ini akan menurunkan fit intake ini mungkin terkait dengan palatabilitas nah kemudian juga menurunkan fit konversi nah kemudian juga kadang-kadang senyawa tersebut seperti tanin misalnya itu kemampuannya di dalam membinding protein mengikat protein ini kadang-kadang juga agak mengganggu kalau protein tersebut sangat diperlukan untuk ternak nah kemudian pada beberapa kasus ini juga dapat menyebabkan kematian seperti tadi kasus apa namanya HCN ya toksik kemudian juga mimosin ini dalam jumlah yang tinggi bisa toksik sifatnya nah bagaimana mekanisme gangguan tadi ini sebenarnya sangat tergantung pada konsentrasinya jadi level dari konsentrasi antinutrien tersebut dan penggunaannya di dalam pakan jadi biasanya kalau dosis yang terlalu tinggi ini dapat menurunkan kecernaan nutrien kemudian juga dapat mengakibatkan kerusakan saluran pencernaan kemudian kalau saluran pencernaan itu rusak juga bisa menurunkan efisiensi pencernaan dan terkadang ini juga menyebabkan penurunan atau penekanan terhadap pertumbuhan ternak dan juga fit efisiensi dan juga mempengaruhi kesehatan ternak dan juga performanya jadi kalau di dalam penggunaan senyawa sepundir tanaman ini yang paling penting kita cari adalah dosis yang tepat karena tadi sebenarnya makanya dulu sebagai istilahnya ini adalah antinutrisi karena memang ketika dikonsumsi ini banyak menimbulkan efek-efek yang negatif tadi nah tetapi ketika kita bisa menemukan dosis yang tepat ini bisa menjadi efek yang menguntungkan jadi ini beberapa antri nutrisional faktor yang ada di tanaman yang sering kali terdapat yang pertama adalah saponin saponin ini luar biasa banyak sekali ada di tanaman mungkin juga di makanan apa sayuran yang kita konsumsi mungkin juga banyak mengandung saponin kemudian tanin ada protease inhibitor alkaloid kemudian non-protein aminoacid contohnya tadi mimosin lektin tripsin inhibitor fitic acid oksalat kemudian amilase inhibitor cyanogenik glikoside dan juga aflatoksin dan gosipol mungkin saya tidak akan membahas satu persatu tapi saya hanya memberikan beberapa sampel yang seperti tanin itu saya sendiri mengkaji waktu untuk penyelesaian S3 kemudian tanin dan juga senyawa yang lain nah baik sekarang kita akan masuk pada senyawa sekunder tanaman sebagai feed additive ini saya akan mengkaji terlebih dahulu tentang saponin jadi saponin ini merupakan grup dari senyawa sekunder tanaman yang berbentuk terpenoid terutama tadi merupakan triterpen ini triterpen ini memang senyawa yang paling banyak ditemukan pada tanaman nah saponin ini memang diketahui ini mampu memodifikasi fermentasi rumen dan juga meningkatkan produksi ternak nah yang yang paling apa namanya paling kuat di dalam saponin ini adalah kemampuannya sebagai anti protozoa jadi saponin ini diketahui mampu menekan atau menghilangkan pertumbuhan protozoa atau menghambat pertumbuhan protozoa atau yang kita kenal istilah dengan defaunasi jadi bagaimana saponin ini bisa menghambat pertumbuhan protozoa jadi kita tahu semua bahwa protozoa ini dinding selnya ini terdiri atas terol dan sifat saponin mungkin Bapak Ibu dan ada di sekalian juga bisa membayangkan sabun itu kan kalau kita tangan berminyak kalau kita cuci dengan sabun ini pasti akan bersih nah begitu juga dengan protozoa dinding selnya itu dominannya terol nah kemampuan saponin tadi mengikat minyak kolesterol nah itu mengakibatkan dinding sel protozoa ini menjadi rusak dan akhirnya lisis nah itulah yang menyebabkan mengapa saponin ini mempunyai aktivitas menekan pertumbuhan protozoa nah waktu itu juga muncul pertanyaan apakah saponin tidak didegradasi di rumen gitu ya nah hasil kajian ini menunjukkan bahwa memang saponin ini didegradasi di rumen dalam jangka panjang jadi hasil penelitian kami waktu itu menguji di 3 jam 6 jam kemudian 9 jam nah ketika sudah 6 jam ternyata saponin itu sudah didegradasi di rumen artinya setelah 6 jam dia kehilangan sifat anti-protozoanya nah ini penting nanti di dalam kita memberikan pada kernak artinya itu tidak boleh diberikan hanya sekali di pagi hari mungkin harus diulang setelah 6 jam karena setelah 6 jam saponin itu akan didegradasi oleh mikroba rumen nah saponin tadi yang terhidrolisis ini akan menghasilkan yang disebut aglikon ya yang disebut sebagai sapojenin jadi saponin ini terdiri atas sugar dan juga sapojenin atau gula dan sapojenin nah ketika sudah didegradasi menjadi sapojenin ini sudah kehilangan sifat anti-protozoanya berbeda dengan parentnya tadi yang saponin tadi jadi ini juga kajian ini menarik karena tadi menjadi strategi kita di dalam teknis pemberian pada ternak untuk tanaman-tanaman yang mengandung saponin yang memang kita tujukan untuk menekan pertumbuhan protozoa nah mengapa sih protozoa itu perlu difaunasi memang ini juga menjadi debatable diperdebatkan karena memang protozoa itu sendiri sebenarnya di dalam rumen ini juga mempunyai fungsi terutama di dalam memperlambat metabolisme atau karbohidrat dan juga menjaga atau memaintain pH rumen tetapi di satu sisi protozoa ini juga sering memangsa bakteri karena tadi untuk mencari sumber protein sehingga protozoa ini juga menjadi predator bagi bakteri sehingga kalau protozoa terlalu dominan itu bakteri itu akan turun populasinya nah makanya dilakukanlah proses defaunasi tadi jadi dan memang kita tidak menyarankan itu defaunasi secara total tapi cukup defaunasi parsial nah ini hasil penelitian kami menggunakan ekstrak lerak mungkin Bapak Ibu di Semarang sudah tahu semua ya lerak yang kita kenal sebagai apa namanya deterjen untuk batik bukan deterjen ya sabun untuk mencuci batik nah itu ternyata memang mengapa lerak mempunyai aktivitas mencuci tadi karena memang mengandung 85% saponin yang diekstrak jadi saponin dari ekstrak lerak ini mengandung 85% saponin dan kami sudah menguji ini beberapa level ekstrak lerak mulai dari 0 kemudian 0,001 sampai 1 miligram per mililiter nah ini hasil penelitian kami amati dari 12 jam kemudian ini mohon maaf 24 dan juga 48 jam menunjukkan bahwa memang protojoa itu bisa dihambat dengan penggunaan saponin tadi ini pada level 0,1 mungkin belum berdampak tetapi sampai ke level 1 miligram per mililiter saja ini populasi protojoa sudah hampir habis jadi signifikan menurun yang tadinya 4,77 ini log 10 ini menjadi di bawah 2,7 itu artinya sudah mulai apa namanya tidak ada populasinya begitu juga di 24 dan 48 jam nah kami ini mengamati dari keberbagai jenis protozoa yang kita kenal ada intodinium ada diplodinium kemudian ada dasitrika dan total protozoanya nah yang paling sensitif terhadap saponin ini kelompok dasitrika yang bersiliah ya protozoa yang bersiliah ini pada level rendah pun ini sudah tidak ada artinya mungkin memang dasitrik itu kalau di kultur di lab ini tidak tahan memang protozoa ini kan sampai saat ini itu belum bisa di kultur di laboratorium sehingga kita kalau mengamati itu memang agak sulit untuk protozoa nah ini menunjukkan dari data ini ke total protozoa juga sama datanya sampai level 1 mg per mililiter ini sudah mampu menghambat pertumbuhan protozoa baik di 12 jam begitu juga di 24 dan 48 ini dampak yang luar biasa terkait penggunaan saponin sebagai penghambat protozoa nah ini hasil studi in vivo yang menarik ketika saya itu kan sebelumnya tadi hasil penelitian in vitro kemudian saya ujikan secara in vivo nah ini protozoa populasi protozoa pada kami menggunakan sapi PO ini diberi ekstrak lerak nah ini ketika in vivo ini penurunan populasi protozoa itu tidak nyata artinya tadi apa ada proses degradasi saponin di dalam rumen sehingga kalau sudah itu in vivo dan dipelihara jangka panjang ya mungkin mikroba rumennya itu sudah protozoanya itu sudah beradaptasi atau tadi sudah didegradasi menjadi sapojenin sehingga kehilangan sifat anti protozoanya ini yang tadi penting nanti di dalam proses feedingnya manajemen feedingnya nah kemudian yang berikutnya bagaimana pengaruh saponin pada bakteri rumen tadi saya sampaikan bahwa saponin tadi kaitannya terhadap bakteri ini dapat menstimulasi pertumbuhan beberapa bakteri rumen ya tadi karena kemampuannya menghambat protozoa nah sementara protozoa itu sebagai predator bagi sebagian bakteri sehingga ketika protozoa itu bisa dihambat oleh saponin ini yang mengibatkan beberapa bakteri ini dapat meningkat populasinya nah hasil pelitian kami ini menunjukkan bahwa saponin dari lerak ekstrak ini dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri prefotella ruminicola ini salah satu bakteri yang banyak memproduksi propionat nah ini hasil penelitian menggunakan analisis GGGE waktu itu kami lakukan di Sukuba karena waktu itu saya sempat ketika studi S3 training riset ke sana untuk khusus belajar tentang ini Roman Microb Diversity ini menggunakan analisis ini terlihat bahwa ketika diberikan pada level 1 milligram per mililiter ini muncul pita-pita baru yang itu tidak terlihat di sebelumnya di level yang lebih rendah artinya apa dengan pemberian lerak tadi dan kemampuannya menghambat protozoa ini mengibatkan beberapa bakteri ini bisa tumbuh yang mungkin mengindikasikan bakteri-bakteri tersebut yang memang biasa dipredasi oleh protozoa nah ini hasil analisis identifikasinya dari hasil GGG tadi ini beberapa bakteri tadi kan kami menemukan 3 pita 3 pita baru yang muncul dengan pemberian lerak ekstrak nah ini ketika di analisis apa namanya gennya nah ini ada kedekatan yang 100% ini adalah Prevotella Ruminicola artinya apa pemberian saponin itu tadi bisa menstimulasi bakteri lain untuk tumbuh nah ini salah satunya adalah Prevotella Ruminicola nah ini didukung lagi dengan analisis real-time PCR jadi kami lanjutkan analisis tadi dengan menggunakan pendekatan real-time PCR yaitu menguji kalau dengan di lab kita hanya bisa tahu total bakteri saja atau kelompok saja misalnya amilolitik selolitik atau proteolitik tapi dengan pendekatan kuantitatif PCR kita bisa menganalisis sampai jenis bakterinya nah ini ada tiga bakteri yang saya ukur yaitu fibrobacteri susinogin kemudian Ruminococcus albus dan Prevotella Ruminicola ini adalah bakteri-bakteri pendigredasi serat kami ingin lihat bagaimana pengaruhnya dengan pemberian lerak ekstrak tadi jadi di sini pada level 0,8 mili garam per mili jadi ada level 0, 0,6 dan 0,8 ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak lerak tadi mampu meningkatkan pertumbuhan Prevotella Ruminicola yang awalnya hanya 2,32 pada level 0,8 ini meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 7,25 dan ini kita tahu bakteri Prevotella ini adalah bakteri yang dapat bakteri penghasil propionat nah ini nanti dampaknya tentunya akan ke produksi propionat yang meningkat nah kemudian bagaimana pengaruh saponin pada metanogen jadi penghabatan saponin terhadap metanogen ini sebenarnya mungkin tidak direct langsung menghambat bakteri metan penghasil metan atau metanogen tetapi lebih karena tadi ada efek pada penekanan protozoa karena kita tahu bahwa sebagian bakteri metanogen ini hidupnya itu hostnya itu protozoa karena dia memanfaatkan tadi hidrogen transfer dari protozoa jadi kan metanogen itu yang kita tahu hidrogen kemudian ketemu CO2 menjadi CH4 nah hidrogen metanogen ini banyak yang menempel hostnya itu pada protozoa karena tadi dia ingin memanfaatkan transfer hidrogen dari protozoa untuk membentuk metan nah ketika protozoa itu kita tekan ini dapat mengibatkan produksi metanogen ini juga produksi metan ini juga menurun karena tadi dampak indirect atau tidak langsung dari penekanan protozoa nah selain itu juga ada indikasi produksi metan ini juga dipengaruhi oleh saponin itu sendiri tadi pada tingkat gen produksi metannya jadi produksi metannya itu juga memang berkurang nah ini dalam proses tadi ketika kita bisa menekan metanogen mungkin saya kesini dulu ya mohon maaf jadi ini adalah proses fermentasi karbohidrat di dalam rumen jadi karbohidrat itu bisa dari serat atau dari pati nah kita tahu hasilnya adalah apa namanya ada asetat propionat kemudian butirat nah ketika karbohidrat ini banyak dibentuk menjadi asetat atau butirat ini mengakibatkan H2 itu tinggi karena itu reaksi yang menghasilkan H2 nah dampaknya apa ketika asetat dan butirat tinggi ini CH4 juga menjadi meningkat nah sebaliknya ketika pirufat ini lebih banyak diproduksi menjadi propionat ini merupakan reaksi yang menggunakan H2 nah ketika propionat tinggi H2 ini berkurang ya karena banyak digunakan tadi untuk membentuk propionat sehingga dampaknya ini adalah CH4 menjadi menurun nah sehingga kita penting tadi mengukur tadi produksi fermentasi baik asetat butirat maupun propionat nah tadi yang saya sampaikan bakteri Prevotella Ruminicola yang berkembang dengan pemberian saponin tadi dia dapat menstimulasi pembentukan propionat nah akibatnya ketika propionat itu tinggi ini akan mengakibatkan nanti dampaknya metan akan menjadi turun karena hidrogen itu nanti akan banyak dipakai untuk membentuk propionat nah ini gambaran ya apa namanya pengaruh apa fitokemical pada metanogen jadi tadi tadi bisa model penghambatannya ini tadi mengubah pola fermentasi dengan meningkatkan propionat atau bisa juga tadi langsung menghambat metanogen itu sendiri nah fitokemical tadi pada prinsipnya dapat menurunkan populasi protozoa nah kemudian dampaknya ketika protozoa turun itu metanogen juga akan menurun begitu juga ketika protozoa turun ini dapat meningkatkan bakteri dan juga fungi bisa berkembang yang mungkin biasanya ini dimangsa oleh protozoa nah akibatnya apa ketika bakteri itu meningkat ini dapat meningkatkan fiber pencernaan serat ya atau pakan nah kemudian juga ketika metanogen turun ini proses metanogenesis ini juga menjadi berkurang sehingga CH4 nanti juga akan berkurang nah kemudian tadi dengan penggunaan fitochemical tadi harapannya tadi bisa meningkatkan pencernaan serat tapi di satu sisi juga dampaknya itu menurunkan metan nah ini efek saponin pada fermentasi rumen ya jadi saponin ini biasanya dapat menurunkan amoninya ya konsentrasi amoninya nah ini kaitannya dengan tadi anti protezual properti dari saponin ya karena ketika apa namanya protezual dihambat ini juga akan mempengaruhi proses apa namanya diaminasi nah kemudian yang kedua ini juga adanya penghambatan ya saponin pada enzim-enzim proteolitik ini juga bisa tadi kita gunakan untuk bypass protein kemudian yang berikutnya tadi meningkatkan volatile fatty acid ya jadi konsentrasi volatile fatty acid ini biasanya meningkat dengan penggunaan saponin ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya kemudian juga pencernaan dari pakan itu sendiri kemudian yang berikutnya penggunaan saponin ini juga meningkatkan propionat menurunkan asetat jadi ketika propionat meningkat kemudian asetat turun nah ini bisa kita estimasi metan itu juga akan menurun nah ini hasil penelitian kami ya tadi terkait pengaruh penggunaan ini sapi dusrara tadi yang lerak yang saponin nya tinggi ini dapat kita lihat ya pada total VFA ini memang tidak nyata meningkat tetapi pada proporsi VFA kita lihat pada level 1 mg per mililiter ini sudah mampu menurunkan proporsi asetat dan juga meningkatkan proporsi propionat sehingga rasio asetat propionat ini nanti juga akan menurun itu dampaknya nanti keestimasi metan itu juga akan menurun sehingga propionat yang tinggi ini juga suatu hal yang sangat baik terutama kalau untuk ternak pedaging karena propionat ini sangat diperlukan di dalam apa namanya pemenuhan energi pada ternak pedaging nah ini pengaruh apa namanya pemberian ekstrak lerak ya pada kecernaan secara in vivo kalau tadi ini adalah in vitro kemudian kami bandingkan dengan in vivo pada sapi potong ya ini menunjukkan bahwa tadi konsentrasi NH3 ini nyata menurun ya dengan penggunaan ekstrak lerak ini level 200 mg per kilogram bobot badan kemudian total VFA ini juga nyata meningkat ya kemudian disini asetat memang tidak nyata menurun tetapi pada propionat ini signifikan meningkat ya ini suatu hal yang sangat baik ya tadi jangka panjangnya untuk keperforma ternak nah kemudian rasio asetat propionat ini juga menurun yang tadi akan mengibatkan produksi metan ini juga bisa diestimasi secara menurun cuman memang saya tidak bisa mengukur metan secara in vivo karena itu membutuhkan chamber yang sangat spesifik dan kami tidak punya alat tersebut nah ini pengaruh saponin untuk memodifikasi tenak ruminansia secara garis besar tadi saponin ini secara umum ini menurunkan produksi NH3 tadi kemudian dampak yang paling signifikan adalah menurunkan populasi protozoa nah ketika protozoa turun ini tadi mempunyai beberapa dampak yaitu metanogen juga ikut menurun kemudian populasi bakteri yang meningkat nah ketika populasi bakteri yang meningkat ini juga dapat meningkatkan kecernaan pakan begitu juga dengan sintesis microbial N jadi ini juga akan meningkat sehingga mengibatkan ketika kecernaan meningkat ini konsentrasi VFA juga akan meningkat nah dampaknya nanti ke animal performance performa ternak ini juga akan meningkat ini memang saponin tadi tidak semua akan berdampak begitu itu nanti sangat tergantung pada dosis kemudian jenis saponinnya karena setiap tanaman itu punya jenis saponin yang berbeda-beda jadi misalnya seperti di gembang sepatu juga ada saponin itu mungkin berbeda strukturnya dengan yang ada di ekstrak atau kalau di luar negeri yang terkenal itu yukasidigera itu juga mungkin berbeda strukturnya nah itu nanti dampaknya itu juga akan sedikit berbeda nah tetapi hasil penelitian kami secara in vivo ini pada apa namanya sapi potong PO tapi memang kami challenge dengan yang hijauan tinggi 70% jadi pemberian ekstrak lerak pada ternak yang diberi hijauan tinggi 70% ini walaupun tadi dari karakteristik fermentasi rumen sudah menunjukkan peningkatan tetapi nampaknya dengan pemeliharaan 90 hari itu belum cukup untuk meningkatkan PBB secara signifikan memang ini ada pola peningkatan tapi secara statistik itu tidak nyata ke ADG-nya average dari yang awalnya 0,48 ini menjadi 0,54 kilogram per ekor per hari nah ini juga walaupun juga ada sedikit peningkatan fit efisiensi jadi ini memang pemberian itu mungkin tidak bisa dalam jangka pendek hanya 90 hari mungkin perlu yang lebih panjang ya apa pemberian senyama sekure tanaman itu nanti baru memberikan dampak yang lebih positif secara in vivo ya walaupun tadi in vivo-nya kalau di rumen itu sudah berubah selama 90 hari tetapi kepenampakan performa itu nampaknya belum cukup ya dengan waktu yang 90 hari tadi nah ini efek saponin ekstrak lerak pada ternak rumenasi saya kira tadi ini sudah saya jelaskan ya di ilustrasi yang tadi ini hampir sama cuma memang ini kami lebih spesifik menggunakan ekstrak lerak tadi ada beberapa ketika lerak diberikan pada sapi atau pada ternak ini dapat merupakan populasi protozoa kemudian tadi merubah keragaman mikroba rumen terutama ada bakteri-bakteri yang berkembang yaitu Prevotella ruminicola kemudian Prevotella nigrisen kemudian bakteri fibrio-fibrilisolfen dan juga Treponema brianti ini menjadi berkembang kemudian tadi dampak yang lain adalah penurunan konsentrasi NH3 atau proses jaminasi protein ini menjadi berkurang itu nanti juga berdampak kepada retensi nitrogen kemudian nanti dampaknya kepada performa ternak kemudian perubahan bakteri tadi ini juga dengan peningkatan Prevotella ruminicola ini juga mengakibatkan peningkatan aktivitas bakterinya sehingga juga aktivitas enzim kemudian meningkatkan total VFA dan juga propionat nah satu sisi dampak yang ternyata juga menguntungkan yaitu penurunan CH4 ini salah satu dampak penggunaan metabolik stundar pada performa ternak nah yang berikutnya ini adalah tanin jadi tanin juga hampir sama dengan saponin tapi memang kalau tanin itu mekanisme kerjanya bukan dengan menekan protozoa tapi tanin itu lebih kepada tadi kemampuannya membinding protein dan itu juga kemampuannya di dalam menekan pertumbuhan arhae arhae itu kelompok bakteri metanogen tadi nah itu sehingga penggunaan tanin ini juga hampir sama dengan saponin tadi dengan mekanisme yang sedikit berbeda tadi tadi bisa meningkatkan total rumen bakteria kemudian sama meningkatkan populasi fibrobacter susinogen kemudian rumen bakus plafufasien sehingga juga ketika arhae ditekan ini metan juga akan menjadi menurun nah ini dampaknya ketika metan itu menurun ini tadi akan membuatkan dampak yang positif pada lingkungan karena selama ini kan kita peternakan ini dituduh sebagai bukan dituduh ya disangka artinya menjadi salah satu yang mendukung atau memberikan output terhadap kerusakan lingkungan sehingga beberapa kelompok itu justru ada yang menghindari makan daging karena ingin menyelamatkan lingkungan ada yang sampai seperti itu nah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa memproduksi ternak dengan yang aman secara lingkungan dengan penggunaan senyawa-senyawa sekunder tanaman nah ini apa mekanisme ya pemberian tanin ya pada ternak ruminansia tadi pada prinsipnya tanin tadi bisa meningkatkan utilisasi nutrien ya terutama di dalam meningkatkan utilisasi protein karena kemampuan tanin tadi membinding protein sehingga protein yang bagus itu tidak dirombak di mikrobaruk di rumen ya itu bisa nanti diserap di pasca rumen nah kemudian juga tanin itu sendiri juga punya kemampuan menghambat beberapa parasit ya terutama cacing ya itu tadi karena kemampuan tanin mengikat protein termasuk telur cacing atau larva cacing yang terbawa di rumput ini nanti bisa direduksi dengan penggunaan tanin ya sehingga nanti untuk obat bisa aja kan kalau tenak ruminan memang rutin harus kita berikan obat cacing terutama yang digembalakan nah dengan memberikan tanaman yang tinggi akan tanin itu sebenarnya sudah merupakan anti parasit jadi bisa mereduksi pertumbuhan cacing pada ternak nah tanin ini juga menurunkan enterik metan yang ada di rumen dan juga emisi amonia jadi ini nanti dampaknya ketika metan turun itu kan berarti efisiensi penggunaan energi itu juga akan meningkat energi pada pakan itu kemudian juga dampaknya kepada peningkatan produksi ternak ini salah satu dampak positif dari penggunaan tanin kemudian yang berikutnya adalah satu lagi yang sekarang juga banyak di kaji yaitu tentang essential oil jadi essential oil ini juga nampaknya juga mempunyai aktivitas antibakteri yang sangat kuat dan dia berutnya spektrumnya itu sangat luas jadi bisa menghambat bakteri patogen baik yang gram positif maupun yang gram negatif nah essential oil ini mekanisme kerjanya ini dengan merusak dinding sel dari bakteri tersebut sehingga ketika dinding sel itu rusak ini bisa pertumbuhan bakteri tadi menjadi terganggu atau dihambat akibatnya tadi tidak bisa berkembang ini salah satu manfaat dari essential oil sehingga ini bisa menjadi alternatif pengganti antibiotik nah kita kan banyak essential oil yang ada di kita essential oil itu minyak-minyak yang apa namanya essential yang banyak sekali kita temukan di daerah tropika jadi ini essential oil ini sebagai rumen modifier di rumen jadi tadi essential oil itu kemampuannya yang paling tinggi adalah di dalam menghambat metanlogin ini bisa ditekan dengan penggunaan essential oil sehingga CH4 itu juga akan menurun nah selain itu bakteri yang hyperamonia producing bakteria jadi bakteri yang memproduksi atau yang menghasilkan amonia jadi bakteri yang banyak melakukan deaminasi ini juga akan ditekan dengan penggunaan essential oil sehingga NH3 ini juga akan menurun tapi memang dampaknya ini ada penurunan fit degradability apa namanya degradasi pakan sehingga tadi kita perlu mengkaji dosis yang tepat dari essential oil ini sehingga kalaupun misalnya fit degradability turun tapi tidak terlalu berdampak yang sangat penurunannya tidak terlalu tinggi tetapi tadi masih bisa digunakan untuk menekan metanogen dan juga penurunan produksi amoninya nah ini dampak dari essential oil ini sebagai kesimpulan tadi ya bahwa kontribusi kita di dalam pengembangan ternak ini salah satunya tanpa penggunaan antibiotik karena memang tuntutan dunia sudah meminta kita untuk tidak menggunakan antibiotik pada ternak terutama di dalam menurunkan kematian kemudian juga kita perlu mencari inovatif fit additive jadi fit additive yang inovatif yang banyak di kita yang bisa untuk memaintain produksi nah plant secondary metabolites atau senyawa sekunder tanaman yang sebelumnya dikenal sebagai anti nutrisi tetapi pada dosis-dosis yang tepat ini dapat menstimulasi mikroba rumen dan juga degradasi pakan fermentasi rumen dan nanti dampaknya pada produksi ternak jadi ini penelitian itu masih sangat terbuka senyawa sekunder tanaman itu luar biasa banyaknya dan belum semuanya dikaji dan itu masih sangat terbuka lebar untuk penelitian terkait hal tersebut mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Adik Masita semua nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi Agak silahkan Bu Anies ya terima kasih Bu Sri Suharti menarik sekali materinya sangat detail gitu ya karena ini sesuai dengan bidang ilmunya ya saya lihat itu S2 nya itu biokimia ya ya betul Bu saya biokimia di Nipah kebetulan waktu itu mulai belajar antibiotik itu di sana jadi mulai menggali antibiotik kemudian S3 disuruh balik lagi ke kandang jadi disuruh ngambil ilmu nutrisi dan paka tidak boleh ke ilmu dasar lagi ya saya kira itu cocok sangat cocok dan sangat mendukung ya karena pengetahuan tentang metabolit sekunder ini kan sedikit banyak berhubungan dengan apa kimia gitu metabolit sekunder itu berhubungan dengan kandungan-kandungan zat kimia yang ada di tanaman begitu baiklah acara selanjutnya yaitu diskusi jadi saya persilahkan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan barangkali ada yang ingin digali lebih lanjut monggo kepada peserta kuliah untuk raisin boleh untuk ini saya buka tiga penanya dulu ya nanti dibuka lagi silakan ada satu mas atau bapak ini Pak Agritio Amanusa silakan mas mas Agritio ada lagi mungkin bapak ibu oh ada ada lagi satu bapak sutaryo ini satu lagi mungkin monggo mbak himatul hasanah sudah tiga saya kira itu dulu sementara monggo yang pertama yang pertama silakan mas Agritio iji tanya silakan kameranya dinyalakan mas kemudian perkenalkan dari instansi atau mahasiswa baik baik perkenalkan saya Agritio Amanusa dari S1 perkenalkan fakultas perkenalkan Universitas penegoro oh ya maaf untuk kameranya saya agak sedikit trouble jadi tidak bisa dinyalakan oh ya enggak apa-apa agak keras sedikit mas ya saya izin bertanya ibu untuk penambahan dari metabolis sekunder itu apakah juga memperhatikan selain dosis apakah jenis tenaknya untuk tadi kan seperti yang dicontohkan tenak yang diujikan itu kan sapi PO kemudian untuk sapi-sapi jenis lainnya apakah ada perubahan dosis seperti itu oh ya ya oke ada yang lain oh ya terima kasih baik yang kedua silakan Pak Taryo semoga Pak Taryo atau ke Mbak Himatul dulu Mbak Himatul silakan ibu terima kasih atas kesempatannya kuliah yang sangat menarik sekali ibu tentang bagaimana metabolis sekunder meningkatkan kinerja mikrobarumen nah terkait dengan metabolis-metabolis sekunder ini dan juga apa namanya koloni dari mikrobarumen yang ada di ternak ini apakah apa ya merubah susunan kalau merubah tentu saja merubah namun dari metabolis sekunder itu kan ada yang bersifat antibiotik kemudian ada yang bersifat antimikroba kalau misal metabolis sekunder ini ditambahkan ke dalam ke dalam rumen apakah akan mempengaruhi kelimpahan atau mempengaruhi populasi jadi jumlah populasi mikroba-mikroba tertentu atau malah apa namanya memberikan atau meningkatkan mikroba-mikroba yang baik dan menurunkan mikroba-mikroba yang jahat kemudian untuk metabolis sekunder ini apakah bisa juga untuk menurunkan efek apa namanya mikroba atau protozoa-protozoa yang penyebab ini ya penyebab utama dari erupasi dan apa namanya mungkin gas-gas rumah kaca kali ya ibu ya maternoan ibu terima kasih baik mbak pertanyaannya saya cadat silakan yang ketiga pak teryo terima kasih ibu anis selamat pagi ibu seri pagi pak pagi pak perkenalkan saya staf pengajar di STT undi bu sama bidang kita sebenarnya mirip-mirip kalau saya itu lebih ke malah ke optimasi produksi metan gitu kalau penjenian kan bagaimana menurunkan emisi metan gitu tetapi di tenang kalau saya di limbahnya bu oh iya tadi disampaikan oleh bu Sri Suhardi kalau tidak salah sepenangkapan saya ketika kita bisa menekan populasi protozoa nanti bisa menekan produksi metan begitu nah sepengetahuan ibu bisa tidak kita optimasi populasi protozoa ini sehingga nanti malah produksi metannya itu tinggi begitu nah nanti kalau bisa saya aplikasikan di penanganan limbahnya begitu bu kemudian yang kedua ini bukan pertanyaan barangkali kelak di waktu yang akan datang bu Sri penelitian lagi mengenai aplikasi metabolit sekunder ini kita bisa kerjasama bu nanti saya tak ngukur produksi metan di di fesisnya begitu jadi kalau ibu nanti perlakuan pakan di ternaknya nanti saya yang ngukur produksi metan di ternaknya terima kasih itu pertanyaan saya terima kasih Pak Taryo wah ini peneliti sejati ketika ada peluang langsung disabit nanti semoga ke depan bisa kerjasama Pak Taryo dengan Bu Sri Suharti baik monggo Bu Sri Suharti saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya baik terima kasih Bapak Ibu tadi yang pertama dari Pak Agri Tio untuk penambahan metabolit sekunder ini apakah berbeda-beda jenis dan juga asal dari metabolit sekunder tersebut dan juga pada ternak yang mana jadi memang betul Pak ini nanti bisa berbeda-beda dosisnya bahkan apa namanya pada jenis ternak itu juga bisa berbeda misalnya antara sapi dengan kambing mungkin bisa jadi berbeda levelnya karena mungkin kalau kambing itu relatif lebih bisa beradaptasi lebih cepat beradaptasi dengan penggunaan senyawa-senyawa sekunder tanaman dibandingkan dengan sapi nah sapi pun ini yang saya lihat juga antara sapi sapi PO dengan sapi Bali ini juga berbeda ketahanan terhadap senyawa tanaman sebagai contoh misalnya mimosin saya sendiri pernah waktu itu ada riset di Sumbawa dengan Prof. Komang Guanis waktu itu kami ke sana sebetulnya tujuan saya untuk mengisolasi bakteri pendegradasi mimosin karena di sana itu karena hanya diberi lam toro 100% itu aman-aman saja tidak ada toksisitas nah itu artinya apa memang tadi keragaman mikrobarumennya ini sudah berbeda dengan sapi PO misalnya yang dipelihara di Bogor misalnya itu juga tadi akan menyebabkan nanti dosisnya berbeda nah itu tadi pak jenisnya itu juga misalnya tadi saya sampaikan sama-sama saponin misalnya saponin dari ekstrak lerak atau saponin dari yang lain misalnya kembang sepatu atau tanaman yang lain ini juga akan berbeda karena kadar saponinnya itu berbeda yang saya tahu memang kalau di Indonesia sendiri ini yang masih paling tinggi adalah ekstrak lerak tadi dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain dan itu tentunya nanti ke dosisnya itu nanti pemberiannya juga akan berbeda tetapi kalau dari hasil penelitian mungkin bisa kita generalisir tadi misalnya pada level sekian ya pada untuk sapi potong sekian kemudian untuk domba sekian untuk kambing sekian jadi untuk kelompok ruminan besar dengan ruminan kecil ini mungkin bisa kelompokan seperti itu gitu ya nah itu untuk pak agritio ya mudah-mudahan sudah menjawab ya pak ya jadi memang berbeda-beda level dosis dan jenis ternaknya dan juga asal itu juga berbeda kemudian tadi yang kedua ini mas ini agritio masih mas oh mas oh mas ya ya mohon maaf ya mas kemudian yang kedua tadi mbak himatul ya mbak himatul hasana mikrobarumen itu apakah merubah susunan ya jadi memang begini pemberian senyawa sebentar tanaman kalau kita hanya mengukur total bakteri mungkin tidak akan terlihat jadi beberapa penelitian kami ketika yang kita ukur itu hanya total populasi bakteri itu hampir sama ya tetapi ketika kita lebih detil sampai ke diversitas keragamannya itu baru terlihat bedanya yang seperti tadi saya sampaikan kami menggunakan memang mau tidak mau harus menggunakan pendekatan real-time PCR karena kalau di lab kita belum bisa mengkultur bakteri khusus misalnya Prevotella rumenikola mengapa belum bisa karena memang bakteri tersebut tidak bisa dikulturkan belum ketemu medianya apa tapi kalau total bakteri kita sudah menemukan medianya sudah ada jadi perlu kami sampaikan bahwa mungkin kita juga sudah fahami baru 10% dari total bakteri yang ada di rumen ini yang bisa dikulturkan yang sisanya yang 90% itu kita belum tahu entah berantah apa yang ada di rumen tersebut karena tadi sebagian besar itu tidak bisa dikulturkan jadi kalau kita menghitungnya hanya total bakteri mungkin tadi hasilnya rata-rata tidak berbeda secara statistik tetapi kalau kita sudah mengkaji lebih detil ke jenis-jenis bakterinya baru terlihat ada bakteri yang meningkat proporsinya ada bakteri yang menurun proporsinya yang tadi saya sampaikan seperti contohnya penggunaan ekstrak lerak ternyata menstimulasi pertumbuhan bakteri Prevotella rumenikola gitu ya nah itu yang memang perlu kajian tadi sampai ke tingkat gennya dan memang sekarang juga sudah banyak yang mengkaji ke sana jadi kalau penelitian bakteri rumen itu sekarang beberapa banyak publikasi itu sudah mainnya ke gen tidak lagi mengkulturkan hidup karena tadi banyak bakteri rumen itu yang tidak bisa dikulturkan nah kemudian tadi apakah metabolit sekudar ini bisa nggak tadi yang saya tangkap ya memilah hanya bakteri jahat yang dihambat tidak menghambat bakteri yang menguntungkan gitu ya nah memang ini yang perlu apa namanya seperti essential oil tadi spektrumnya masih sangat luas dia masih bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ikut-ikutan semua artinya dia belum bisa mensasar betul-betul ini hanya bakteri patogen yang akan dihambat misalnya kita maunya metanogen saja yang dihambat bakteri pendegradasi serat jangan nah hasil penelitian yang seperti essential oil tadi ternyata hampir broadbandnya spektrumnya luas sehingga makanya ada penurunan degradasi pakan karena mungkin tadi beberapa bakteri pencerna serat ini juga ikut menurun dengan pemberian senyawa sekunder tanaman nah ini yang masih terbuka penelitian sangat luas bagaimana kita bisa mensasar hanya bakteri-bakteri yang patogen saja yang dihambat bakteri yang positif yang menguntungkan jangan maunya kan kita seperti itu antibiotik pun juga sama yang dijual di pasar itu juga spektrumnya masih sangat luas tidak hanya bakteri yang patogen yang menguntungkan pun ikut-ikutan terhambat atau mati nah kemudian tadi metabolis kondera menurunkan protokol penyebab gas rumah kaca jadi ini saya mohon maaf agak kurang menangkap yang ketiga tadi Bu Anies maksudnya mungkin bisa diulang ya Mbak Himal Matul ya ya Bu jadi apakah maksudnya sebenarnya sama sih itu hanya contoh saja tadi kan bagaimana metabolit sekunder ini seberapa efektif gitu yang seperti dijelaskan Ibu seberapa efektif dapat membunuh mikroba-mikroba yang tidak kita inginkan kemudian juga ada beberapa metabolit sekunder mungkin yang hanya disasarkan ke protozoa saja sehingga apa namanya degradasi eh bukan degradasi apa sih gas-gas rumah kacanya itu berkurang mungkin seperti itu oh ya ya baik kalau jadi gini tadi tergantung pada jenis metabolit sekundernya misalnya seperti saponin saponin kalau yang saya kaji sendiri itu memang tidak menghambat bakteri karena apa dinding sel bakteri itu terdiri atas peptidoglikan tidak dengan protozoa yang dinding selnya itu sterol nah saponin yang Bapak Himatul bisa bayangkan seperti sabun ya itu kan memang spesifik mengikat pada lemak saja ya nah kalau protozoa itu kan memang dinding selnya sterol sehingga dia akan terikat oleh saponin tadi sehingga akan lisis dan akhirnya mati gitu ya nah tetapi kalau bakteri ini ternyata tidak terganggu oleh saponin ya karena saponin tadi dinding sel bakteri itu dinding selnya itu peptidoglikan nah sehingga memang ada lapisan sterol sedikit tetapi itu tidak menyebabkan ruptur tidak menyebabkan lisis pada dinding sel bakteri sehingga bakteri relatif tidak terganggu dengan keberadaan saponin tadi tetapi tadi justru malah bisa berkembang karena untuk beberapa bakteri yang biasa dimangsa oleh protozoa ini menjadi tidak ada predatornya sehingga dia mempunyai kesempatan untuk berkembang sebagai contoh yang tadi kami teliti yang berkembang apa saja tadi contohnya Prevotella ruminicola itu banyak berkembang dengan saponin protozoa yang dihambat nah kita tahu Prevotella ini salah satu bakteri memproduksi penghasil propionat yang nanti dampaknya akan ke sebagai pemenuhan kebutuhan energi pada ternak terutama sapi potong nah mungkin itu ya Mbak Hima Matul Mbak Hima Matul nah kemudian yang berikutnya Pak Sutario jadi ini kebalikan ya Pak jadi kalau Bapak malah pengennya metan itu banyak supaya yang di fesisnya banyak sehingga dimanfaatkan menjadi biogas nah kalau jadi begini Pak jadi dari metan yang diproduksi maaf Bu error itu tidak kedengaran Halo Bu ya mohon diulang Bu tadi ada sedikit gangguan jadi suaranya tidak ya kedengaran ya ya sekarang kedengaran kok saya tidak terdengar sekarang kedengaran nih Bu Halo Bu Anis ya halo halo sekarang kedengaran Bu sudah mohon maaf suara saya terdengar tidak terdengar terdengar Bu mongga silakan terdengar halo Bu ya bisa ya oh baik soalnya ini kok di saya tiba-tiba ada info audionya off gitu ya nah tadi Pak Sutario ya jadi sebenarnya kalau pada ternak produksi metan ini kan yang 85% yang enteric rumen itu sebenarnya diadaptasikan ke udara ya keluar nah itu yang tadi di kita dianggap sebagai penghasil metan ternak ini ya terutama yang efisiensi energinya penggunaan energinya rendah nah yang 15% itu baru yang di keluarkan melalui VSS nah memang akhirnya buat yang penelitian produksi biogas dan sebagainya kalau bisa metannya banyak gitu ya di VSS-nya gitu tetapi kan tadi kita perlu menimbang mungkin kita perlu perhitungkan antara yang bisa dikonversi menjadi biogas dan dengan yang dieluktasikan ke udara gitu ya nah ini yang perlu kita perhitungan secara ekonomi lebih untung mana biarkan saja ternak apa namanya lingkungan menjadi rusak kemudian kita bisa manfaatkan yang tadi 15%-nya untuk menghemat listrik dan sebagainya nah ini yang perlu tadi perhitungan secara ekonomi gitu ya jadi memang ini sedikit berkebalikan kalau kita kan tuntutannya dari sisi nutrisi pendekatan nutrisi adalah bagaimana manipulasi proses nutrisi atau proses di rumen supaya produksi metan ini menurun sehingga yang dientrik yang di erotasikan itu menjadi berkurang tetapi dari sisi lain sebenarnya tidak ada masalah bagus juga Pak Sutario bisa apa namanya memanfaatkan memanfaatkan untuk memproduksi biogas tadi untuk tawaran penelitian nanti insya Allah Pak kalau kami ada riset ke sana nanti insya Allah kita bisa bekerja sama mungkin begitu Bu Anies terima kasih terima kasih mohon Pak Pak Baginda mohon Pak Baginda Pak Baginda Iskandar suaranya masuk mohon maaf kok saya tidak terdengar ya Bu Anies baiklah saya lanjutkan Musri Suwarti dengar suara saya baiklah untuk selanjutnya saya lanjutkan diskusinya monggo bagi yang akan mengajukan pertanyaan saya persilahkan untuk Raisen atau menulis di chat supaya Bu Sri Suwarti bisa membacanya atau kami akan tayangkan kami akan tayangkan di layar pertanyaannya monggo silahkan Bapak Ibu dan peserta lain adik-adik mahasiswa kalau ada pertanyaan saya persilahkan karena ini ada yang tidak mematikan mute oke sudah saya kira monggo saya persilahkan peserta yang lain kalau belum ada saya akan menyapa peserta yang paling jauh ada Mas Marcel Mas Marcel dari NTT dari Kupang Selamat siang Mas Marcel Selamat siang Ibu monggo Mas Marcel gimana kabarnya yang di sana baik baik ada yang ingin disampaikan barangkali ada yang ingin ditanyakan kalau di sana kan masih banyak ya mas ini tanaman-tanaman yang mengandung metabolit sekunder ya silakan Mas baik kenapa baik terima kasih Ibu atas waktunya mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan tanin tadi Ibu yang fungsinya adalah mengikat protein nah kasusnya kalau untuk ternak gembala Ibu biasanya di daerah Indonesia Timur itu sistem peternakannya masih tradisional masih ekstensif ya jadi ternaknya digembalakan nah pertanyaan saya itu kira-kira strateginya seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menurunkan gas metan dan membunuh parasit seperti yang Ibu sampaikan tadi terima kasih Mas Marsha ada lagi yang ingin bertanya kalau belum ada monggo saya sapa lagi peserta yang paling jauh yaitu Bapak Sumijan Bapak Sumijan Bapak Sumijan ini adalah penyuluh di pedalaman Samarinda selamat siang Pak Sumijan masih bergabung selamat siang Pak Sumijan rupanya putus sinyalnya oh ada ya habis lapat oh monggo Pak Sumijan mestinya kalau di Samarinda masih banyak tanaman-tanaman yang mengandung metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan begitu monggo silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan aku tadi mohon maaf tadi tidak bisa ngikuti mungkin kalau tanaman tanaman disini kalau untuk limbah jerami terutama disini kan jarang dimampakan untuk makan tenang tapi digunakan untuk pupuk organik dia untuk limbah jerami karena populasi satunya cuma sedikit sini halo halo ya silakan Pak diteruskan ya tadi yang berlimpah jerami jerami pati itu banyak berlimpah halo ya halo sudah mungkin saya tanya gini itu di dalam di dalam rekomendasi itu kan kita pakai pakan fermentasi itu gimana tentang dampak dari penggunaan pakan fermentasi karena ini kan arahnya ke pertenakan sehat ya itu mungkin saya tanyakan itu pengaruh dari pakan fermentasi terhadap pada ternaknya ya terima kasih terima kasih Pak mungkin gabungan pemberian pakan fermentasi dengan pakan-pakan yang mengandung metabolit sekundar gitu ya Pak ya kalau digabungkan ya terima kasih Pak oh kalau untuk peserta yang lain saya mohon pertanyaannya dikirim via chat ya karena mungkin Bu Sri Suharti ada gangguan apa gangguan sinyal begitu jadi tidak bisa mendengar silahkan untuk mengirim pertanyaan via chat nanti akan kami tayangkan di layar sehingga bisa dibaca gitu ada pertanyaan dari Mas Danang ini kemudian dari Mbak Pus Pasaruni Halo Pusri Suharti bisa mendengar bisa ibu bisa oh ibu silahkan ibu tadi pertanyaannya yang pertama itu dari Mas Marcel itu tentang tanin yang tanin yang mengikat protein ini dan di sana karena di NTT itu ternaknya banyak dikembalakan jadi bagaimana strateginya ini supaya bisa menurunkan metan dan meningkatkan produktivitas ternak begitu yang pertama semoga baik terima kasih bu Anies mohon maaf tadi rupanya ada masalah dengan audio saya jadi saya sebentar terus balik lagi baik tadi pertanyaan Mas Marsha ya tentang tanin untuk ternak yang digembalakan jadi sebenarnya memang kalau ternak yang digembalakan itu potensi mengakses tanaman mengandung tanin itu sudah sangat tinggi itu memang sangat tergantung pada jenis tanaman yang ada di padang pengembalaan tersebut kalau bisa memang padang pengembalaan ini diatur jenis tanamannya ada hijauan ada rumput ada legum sehingga tadi bisa bersinergi antara pemenuhan sebagai sumber serat atau karbohidrat dan juga sumber protein biasanya kan memang tanaman yang banyak mengandung protein tinggi aneh adalah jenis-jenis leguminosa dan memang tadi dampaknya beberapa tanaman itu mengandung senyawa sekunder seperti misalnya tanin saponin nah memang penggunaan legum pada padang pengembalaan tadi sangat baik selain tadi pemenuhan untuk mencukupi kebutuhan proteinnya tadi senyawa seperti tanin ini bisa berfungsi sekaligus sebagai anti parasit cacing karena cacing ini ini kan luar biasa ya di rumput saja itu bisa muncul dengan telur cacing masuk ke ternak nanti akan tumbuh di dalam walaupun tadi telur bisa berkembang di rumen nah itu dengan adanya tanaman yang mengandung tanin tadi bisa sekaligus sebagai anti cacing pada ternak tersebut tapi memang sangat tergantung pada tadi jenis tanaman yang ada di padang pengembalaan ini mas Marsha kalau bisa nanti padang pengembalaannya tadi diatur tanamannya kalau bisa dikombinasikan antara rumput dan leguminosa nah kemudian tadi Pak Sumi Jan ya tentang jerami ya Pak ya memang kalau jerami itu sebenarnya tidak ada anti apa senyawa sekundernya hampir tidak ada tetapi yang tinggi adalah lignin nah lignin tadi lignin ini jenis serat yang yang tidak bisa didegradasi di oleh mikrobarumen ya sehingga memang tadi muncullah perlakuan fermentasi jadi sebenarnya apakah ada dampak fermentasi terhadap kinerja mikrobarumen ini ada dan malah sangat positif gitu ya karena pakan-pakan yang difermentasi ini biasanya akan meningkatkan kecernaannya ya sehingga seperti jerami padi yang tadinya mungkin kalau diberikan dalam bentuk jerami saja itu sulit untuk didegradasi atau dimanfaatkan oleh ternak di tubuhnya dimakan sih dimakan tetapi hampir nutrien yang diambil mungkin sangat sedikit karena kecernaannya rendah tapi dengan perlakuan fermentasi tadi ini biasanya akan meningkatkan kecernaannya dan kalau itu dikombinasikan dengan tanaman tanaman yang mempunyai senyawa sekunder ini juga akan sangat baik gitu ya di dalam pemberian pada ternaknya mungkin itu Ibu Anis ya oh yang di chat ya Bu ya ya pertanyaan selanjutnya dari Mas Danang Mahendra ini mohon izin bertanya menarik sekali ilmunya atau Mas Danang mau langsung silakan 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 Ibu ya baik Mas Danang ini menanyakan apakah ada metabolit sekunder yang mampu meningkatkan butirat untuk ternak perah ya jadi memang begini rata kalau pakan itu serat tinggi ini memang biasanya dampaknya ke asetat dan butirat itu akan tinggi gitu ya tapi kalau apakah ada senyawa segura khusus yang bisa menstimulasi butirat ini yang saya sendiri belum mengkaji ke sana ya Pak karena memang kalau butirat itu kalau saya malah kalau bisa saya tekan karena target saya tadi meningkatkan propionatnya gitu bukan butiratnya karena tadi butirat dan asetat itu adalah reaksi-reaksi yang menghasilkan hidrogen yang nanti dampaknya ketika itu tinggi berarti hidrogen di rumen ini A2 di rumen ini juga akan tinggi nah ketika itu tinggi nanti bisa menjadi prekursor pembentukan metan nah sehingga saya sendiri tidak tidak mengkaji ke arah pembentukan butirat karena itu saya hindari justru kalau bisa butirat ditekan asetat ditekan karena tadi dampaknya kepada pertumbuhan produksi metan oleh metanogen tetapi mungkin kalau untuk ternak perah ini mempunyai manfaat yang sangat baik mungkin ya untuk butirat ini nah ini memang saya sendiri belum mengkaji ke sana apakah betul-betul ada senyawa yang hanya menstimulasi butiratnya saja nah ini harus kita lihat sampai ke bakteri-bakteri penghasil butirat apakah berkembang atau tidak dengan pemberian senyawa sekunder tersebut begitu mas Danang nah kemudian yang berikutnya Mbak Kuspa apakah apakah ada tanaman ini yang khusus dengan dosis yang sudah terukur sehingga ternak tinggal memakai betul Mbak Kuspa makanya tadi di dalam penelitian pun ketika in vitro saya masih menggunakan miligram per mililiter misalnya tetapi ketika sudah in vivo itu saya konversi menjadi miligram per kilogram bobot badan nah sehingga nanti peternak tinggal menyesuaikan saja pemakaian dosisnya ketika sudah dikonversi ke bobot badan karena biasanya memang ukuran kita adalah bobot badan gitu ya nah itu jadi memang seperti saponin tadi yang saya sendiri meneliti gitu ya secara in vitro memang kami masih menggunakan kajian angka-angka yang itu sifatnya di tingkat lab kalau kita sudah in vivo itu kita sudah menggunakan dosis misalnya tadi itu 200 miligram per kilogram bobot badannya nanti bisa dipersentasekan nah itu memang biasanya peternak lebih seneng berapa persen sih dia menambahkan gitu ya itu memang ada sebenarnya penelitian yang sudah sampai ke in vivo itu gitu ya jadi begitu ya Mbak Puspa ya jadi sudah ada sebagai ukuran-ukuran sehingga tadi peternak tinggal memakai saja biasanya satuannya itu persen gitu ya dosisnya berapa gitu ya itu sudah ada nah kemudian yang berikutnya ini Ibu Retno atau Mbak Retno Ibu Retno ya atau dicampur ke dalam complete feed secara tunggal atau dicampur kalau secara teknis pemberian mungkin lebih simple dicampur ya bu ya ke dalam complete feed tetapi memang sebaiknya tidak ikut di dalam proses mixing yang menggunakan alat-alat yang bersuhu tinggi misalnya mixer atau pelleting karena apa ketika suhunya itu tinggi ini nanti bisa merusak struktur dari senyawa sekunder tersebut nah itu yang malah nanti mungkin aktivitasnya menjadi tidak ada di rumen jadi diberikan secara tunggal juga tidak masalah tetapi kadang-kadang kalau kita berikan langsung misalnya saya kemarin pengalaman yang ekstrak hanya lerak saja ke ternak itu sulit mereka mungkin apa namanya tingkat konsumsinya itu tidak akan terkonsumsi semua jadi saya campurkan ke dalam konsentratnya nah ketika dicampur itu volumenya kecil ya hanya 200 miligram misalnya per kilogram bobot badan nah itu kan paling kalau dengan bobot badan sapi yang 300 kilo mungkin kita hanya butuh misalnya 2 gram nah itu kan sangat kecil nah itu kan artinya kita campurkan ke dalam konsentrat saja itu memang tadi tapi kalau bisa tidak di dalam proses pembuatan processingnya misalnya dibuat pelet kita campurkan masukkan ke dalam mesin mixer atau pelet mil itu nanti akan merusak senyawa tersebut nah kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi ibu dari mas Eko Susilo dan mbak Andi Murlina ya ini pertanyaan terakhir 2 pertanyaan terakhirnya ya baik baik mas Eko ya jadi tadi yang penelitian saya 90 hari ya memang belum berdampak ya secara performa artinya sudah ada peningkatan tapi tidak nyata saya kan berarti kita kalau kita percaya statistikan artinya tidak nyata meningkat gitu ya belum meningkat nah tetapi dari sisi fermentasi rumen aktivitas fermentasi di rumen itu sudah menunjukkan adanya peningkatan seperti total PFA yang meningkat kemudian propionat yang meningkat ini kan artinya promising ya apa punya potensi yang sangat tinggi untuk ternak sapi pedaging gitu nah kalau misalnya mau diperpanjang jangka 6 bulan memang masih bisa cuma biasanya memang kalau kami hibah risetkan harus cepat-cepat jadi memang ini harusnya ke peternak langsung tidak boleh mengandalkan hibah penelitian yang harus diburu-buru laporan karena waktu itu memang kayak we stop 90 hari karena saat itu harus mulai laporan dan sebagainya nah memang sebaiknya untuk penelitian ternak besar seperti ruminansia sapi pedaging itu sebaiknya memang 6 bulan minimum supaya tadi dampak ke performa ini menjadi jangka lebih panjang gitu ya karena kadang-kadang walaupun di aktivitas fermentasi di rumen ini sudah berubah artinya ada peningkatan itu untuk di apa namanya di performa itu mungkin belum terlihat nah memang sangat baik kalau itu bisa dalam jangka lebih lama 6 bulan nah tadi saya sangat tertarik scale up dan di komersilkan terima kasih ini Pak Eko ya terus terang ini belum kami komersilkan nanti kalau Pak Eko mau bekerjasama memproduksi ekstrak lerak tadi itu kami sangat apa ingin sekali ya sebenarnya memproduksi itu dan tanaman lerak kan di kita juga sangat banyak ya memang sekarang tidak dibudidayakan masih kami pun mendapatkannya waktu itu dari Porwodati Jawa Tengah ya jadi dikirim beberapa karung karena di hutan-hutan di situ itu sangat banyak tanaman itu nah kemudian waktu itu belum rame untuk batik nah gak tahu sekarang harganya setelah rame untuk batik ya waktu itu hampir harganya sangat murah sekali dikirim dari Jawa Tengah kemudian kami ekstraksi di laboratorium ya nah memang sampai saat ini saya sendiri belum melakukan ke scale up ya karena apa namanya beberapa tadi infrastruktur untuk ke scale up kami yang belum punya dan tadi untuk penelitian yang jangka panjang 6 bulan tadi juga yang belum memungkinkan nanti kalau Mas Eko ini bersedia bekerja sama ini terima kasih sekali nanti kami berikan metode ekstraksinya silahkan nanti digunakan kemudian siapa lagi Ibu ada satu lagi dari Mbak Andi Murlina dari dulu Leo ini kendari Bu Andi ya seperti saya pernah bertemu ini Bu Andi Murlina apa kabar ini gulma bisa dijadikan sumber metabolis sekundar karena HCN dan taninya tinggi jadi gulma memang bisa dijadikan sumber senyawa sekundar tanaman tapi mungkin bukan karena HCN karena HCN ini justru yang ingin kita detoksifikasi di dalam rumen tapi karena taninya itu bisa kita gunakan tapi kalau yang HCNnya tinggi ini malah HCN itu bukan sebagai sumber yang benefit bukan yang menguntungkan jadi memang betul-betul HCN ini antri nutrisi yang pada level berapapun sifatnya toksik jadi HCN ini memang harusnya kita detoksifikasi ya terutama misalnya tadi tanaman-tanaman gulma atau pada yang terkenal ya singkong ya singkong karet terutama itu HCNnya sangat tinggi karena di atas level 200 ppm itu sudah toksik pada ternak itu tadi dampaknya karena HCN ini langsung mengganggu pada sistem transport elektron kalau bicara biokimia ya jadi dia mengganggu citrocom oksidase yang memproduksi menghambat penggunaan oksigen sehingga ATP menjadi tidak terbentuk sehingga yang keracunan HCN ini lama-lama akan merasa pusing misalnya kemudian ada gangguan dan lama-lama bisa menyebabkan kematian ya mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu kasus toksisida pembunuhan dengan menggunakan cyanida karena level sedikit saja itu sudah sangat toksik karena mengganggu sistem transport elektron yang dimana itu merupakan pusat pembentukan ATP kalau itu ATP terganggu yang ada tadi menjadi lemas pusing dan bahkan menyebabkan kematian jadi kalau karena HCN-nya mungkin jangan dipakai Bu tapi kalau taninya yang tinggi ini yang bisa kita pakai sebagai sumber metabolit sekunder dari gulma tersebut kalau yang HCN-nya tinggi ya HCN-nya yang kita detoksifikasi terlebih dahulu mungkin itu Bu Anis ada lagi Ibu saya kira cukup Ibu waktunya sudah mendekati akhir begitu saya kira untuk tanya-jawab nanti bisa langsung ke kami dulu untuk saya sampaikan ke Bu Sri Suharti melalui email begitu terima kasih kepada yang pertama Bu Sri Suharti atas sharing ilmunya yang luar biasa dan sangat menarik membuka wawasan kita semua untuk semudah-mudahan nanti penelitian ke depan itu menjadi lebih bervariasi begitu di kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan peserta kuliah dosen tamu kepada adik-adik mahasiswa juga Bapak Ibu dosen dari luar undip begitu dari Haluoleo kendari dari Kupang kemudian ada dari Samarinda dan sebagainya terima kasih sudah mengikuti kuliah sampai akhir ini masih ada 73 orang Ibu luar biasa terima kasih semuanya Sebelum sampai pada penghujung acara perkenankanlah saya membacakan sedikit review begitu jadi kalau dari apa yang disampaikan dan didiskusikan selama kuliah ini tadi ada bermacam-macam metabolit sekunder atau fitokimia yang sebenarnya semua mempunyai efek sebagai antinutrien namun dengan penelitian yang berkesinambungan dan terus-menerus akhirnya ditemukan dosis yang tepat untuk memunculkan sisi positif yang mampu meningkatkan metabolisme rumen kemudian sampai pada akhirnya ke produktivitas ternak begitu nah di antara metabolit sekunder tadi ada saponin yang mempunyai efek menurunkan protozoa kemudian memunculkan bakteri baru Prevotela Ruminicola kemudian meningkatkan kecernaan dan sebagainya sehingga meningkatkan performa ternak kemudian juga ada tanin essential oil dan sebagainya sangat menarik terima kasih ibu diskusi ini kami akhiri mohon maaf mila ada kata maupun teknik sedikit tadi yang kurang berkenan gitu ya ada putusnya terima kasih saya ucapkan akhirnya wassalamualaikum walaumatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada kepada pembawa acaranya Mbak Vita monggo saya kembalikan di maturnum turun anis baik Bapak Ibu tak terasa telah sampailah kita pada penghujung acara dan saya akan sampaikan sedikit ralat informasi bahwa untuk kuliah umum ini panitia tidak menyediakan sertifikat mohon maaf atas kesalahan informasi sebelumnya baik Bapak Ibu sebelum saya akhiri izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Dekat Fakultas Pertanakan dan Pertanian Universitas di Kono-Kono Bapak Dokter Insinyur Bambang Walu Yohadi Eko Prasadono MSMADSJ IPU dan kepada Narasumber Dokter Sri Suhati SPT MSI dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah dosen pamu yang masih sangat semangat luar biasa dari pagi hingga siang hari ini sebelum kita akhiri kepada Bapak Ibu peserta dimohon berkenan menyalakan videonya untuk proses pengambilan foto oleh Anetia baik mohon dinyalakan videonya selanjutnya slide kedua mohon dinyalakan videonya slide kedua slide slide ketiga slide terakhir baik terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya semoga acara pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua akhir kata terima kasih atas segala perhatian dan selaku MC dalam acara kuliah dosen kamu ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dan cukur kata yang kurang berkenan baik Bapak Ibu mari kita tutup acara siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan gala Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semuanya Bu Anies